Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Mansa TV, jumpa kembali lagi bersama kami, tim jurnalistik kelas Kermadrasa, Mansatu Model Kota Lubuklinggau yang akan melaporkan kegiatan seputar Mansatu Model Kota Lubuklinggau Hari ini, 9 Maret 2024, tim jurnalistik kelas Kermadrasa menghadirkan acara anugerah pemenang Content Writer Competition 2024 yang diselenggarakan oleh Linggopos Untuk info lebih lanjut, sudah ada rekan kami yang berada langsung di lapangan Baik, terima kasih dengarkan kami, saat ini saya sedang berada langsung di Lipoplaza Lubuklinggau Saat ini di depan saya, sedang berlangsungnya kegiatan anugerah pemenang Content Writer Competition 2024 Anugerah pemenang ini dihadiri langsung oleh Bapak Saibu selaku Kepala Madrasa Mansatu Model Kota Lubuklinggau Wali Kota, PJ Wali Kota Lubuklinggau yang diwakili oleh PJ Sekda dan Bapak Wakil Polres Lubuklinggau serta Direktur Linggopos Anugerah pemenang ini berlangsung pada hari Sabtu 9 Maret 2024 dan sudah berlangsung sejak pukul 10.30 pagi Itu saja informasi yang dapat saya sampaikan kembali lagi dengan rekan kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana Pak kabarnya pada siang hari ini? Alhamdulillahirrohmanirrohim Allah maha baik kabar kami Sama dengan Pak Sekda dengan Bapak Perwira dari Kodim 00406 Terus juga Pak Solihin selaku CEO Linggopos kami semua dalam keadaan sehat walafiat Baik Bapak, apa kegiatan Bapak mengenai kegiatan Content Writer Competition ini yang diadakan oleh Linggopos Pak? Baik, terima kasih atas pertanyaannya kalau menurut saya ini adalah kegiatan yang sangat-sangat positif dimana tadi disampaikan oleh CEO Linggopos disampaikan Bapak Sekda Pak Dr. Haji Tamri bahwa kegiatan ini dalam rangka membuat generasi muda agar mau meningkatkan kemampuan dia literasi, membaca, menulis bagaimana menulis yang baik bagaimana yang menimbulkan dampak positif ada tulisan yang kata Pak Sekda tadi positif tapi mungkin dampaknya tidak baik oleh karena itu harus dipilah-pilah dengan baik dan apa harapan Bapak ke depannya untuk seluruh pelajar leluh tinggal, maupun leluh tinggal dengan diadakan yang leluh tinggal harapan kami tentu saja sebagai generasi yang lebih tua bukan hanya dari segelintir ya SMA, SMK, bahkan MAN tapi juga yang lainnya baik dari yang siswa dan juga siswi sama jumlah berimbangnya untuk mengikuti kegiatan konten writer terima kasih Pak atas waktunya demikianlah laporan yang dapat saya pakaikan kembali keadaan-keadaan terima kasih terima kasih saya sedang sama Haji Tamri selaku PJ Sekda Kota Lubulinggau baiklah, Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh bagaimana nih Pak kabar Bapak pada siang hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat dengan Pak yang motil dandim sama pula sekolah sehat semua Alhamdulillah jadi disini Pak kan kita sudah melaksanakan lomba konten writer 2024 tanggapan Bapak mengenai antusias siswa-siswi yang mengikuti konten writer 2024 ini gimana Pak? tanggapan saya ini sesuatu kegiatan yang positif karena konten creator ini mengharapkan seseorang untuk rajin membaca kemudian dengan membaca itu dia mencoba menganalisa melalui tulisannya dan ini efeknya melatih otak kita untuk tetap bergerak digunakan otak ini dengan sebaik-baiknya dan pada akhirnya nanti itu akan membantu para anak-anak kita ke depan terutama yang akan kuliah tunggu sangat ini mendukung dan ini tentu saja sangat berguna bagi masyarakat oke lalu harapan Bapak untuk konten writer ke depannya gimana nih Pak? kita berharap karena ini diadakan oleh Linggapos Group kita berharap ini jadi event tahunan dan kalau bisa ada kelompok-kelompok lain juga yang menyelenggarakan mungkin agak mirip tapi beda temanya seperti itu oke baik terima kasih Pak atas waktunya pada siang hari ini terima kasih baiklah kembali ke rekan kami saat ini saya sedang berada bersama Bapak Solihin Serjana Hukum selaku Direktur Redaksi Linggapos Assalamualaikum Bapak Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh gimana nih Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat ini semua berkat rahmatullah jadi kita bisa berselatu rahim kemudian bisa mengikuti acara ya konten writer yaitu penganugerahan daripada konten yang merupakan persertanya dari pelajar SMA MA SMK dan sederajat sekota Lubulinggau Kabupaten Musirawas dan Kabupaten Musirawas Utara Alhamdulillah jadi Pak tadi kita sudah melihat langsung nih Pak ya telah dilaksanakannya anugerah pemenang konten writer oleh Linggapos nah kalau boleh tahu nih Pak alasan dilaksanakannya perlombaan ini itu apa sih Pak? alasannya yang pertama kita ingin ya memberikan suatu wadah kepada pelajar yang ada di bumi silampari ini terutama pelajar yang mempunyai bakat hobi menulis dengan ajang lomba ini para pelajar di bumi silampari ini dapat menyalurkan bakat dan hobi masing-masing beliau lewat tulisan dengan gaya penulisan untuk lebih mengarah pada tulisan media online atau digital baik jadi mengelaksanakan wadah untuk anak muda di kota Lubu Linggau ya Pak? benar sekali jadi kita berharap generasi sekarang atau pelajar sekarang ke depan lebih siap lagi menghadapi dunia digitalisasi ya yang begitu cepat berkembang dengan mengikuti dunia digitalisasi ini generasi ke depan lebih bisa mendiri dan menguasai segala informasi dari segala penjuru yang ada dari berbagai sudut dan bagaimana nih Bapak melihat antusiasme para peserta yang mengikuti lomba ini Pak? dilihat dari pelaksanaan yang pertama ya kemudian yang kedua ini ini kan yang kedua pelaksanaan yang pertama kita laksanakan di tahun 2023 sekarang 2004 antusiasnya sangat luar biasa ini dapat dilihat dari jumlah peserta itu mengalami peningkatan atau lebih banyak pesertanya di tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 yang lalu nah dengan banyaknya peserta ini berarti minat para pelajar di daerah ini untuk menulis itu sangat luar biasa oke berarti meningkat Pak ya meningkat ya oke dan harapan untuk pemenang setelah perlombaan ini apa Pak? harapan kita selaku penyelenggara terhadap para pemenang yang pertama saya mengucapkan selamat kepada para pemenang tapi ini bukan dari awal dari segala jadi bukan artinya kalau mereka pemenang bukan selesai tetapi pertanggung jawaban para pemenang ini ke depan dia harus lebih menunjukkan hal yang lebih dari peserta yang lain sebelumnya yaitu dengan meningkatkan kualitas tulisan tentu saja untuk meningkatkan kualitas tulisan ini banyak-banyak belajar artinya banyak membaca dan melakukan pelatihan-pelatihan menulis kemudian tidak malu dan tidak segan-segan untuk menyampaikan tulisannya itu karyanya itu kepada hal layak ramai atau kepada masyarakat oke jadi itu ya untuk pesan bagi pemenang dan itu saja Pak pertanyaan kita kali ini terima kasih Pak ada sepertinya demikianlah laporan yang dapat kami sampaikan saya Yanti Kurnia Putri dan segenap tim jurnalistik kelas dan madrasa bertugas melaporkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!